Salam sejahtera kembali lagi bersama di channel ini Channel ini akan memberikan info-info artis panas dan luar negara Dan bagi mereka yang masih baru di channel ini silah pertimbangkan untuk menekan butang like, komen dan subscribe Supaya anda tidak akan ketinggalan info-info yang saya akan sampaikan di channel ini Kali ini satu lagi berita saya kongsikan kepada anda Selepas Putri Sarah dikecam, gara-gara tidak hormat Eda, ini pula kenyataan terbaru Yusuf Aslam buat ramai netizen terkejut Tiada masalah jika Putri Sarah terus gemas sopan Kuala Lumpur, Datu Yusuf Aslam 69 menifatkan Wajar untuk menantunya Putri Sarah Liana 38 tampil, cantik, kemas dan bergaya Walaupun pelakon wanita itu masih dalam tempo Eda Selepas bercerai dengan Samsul Yusuf pada 14 Jun lalu Baru-baru ini segelintir netizen di media sosial menyelar Tindakan Putri Sarah yang berkongsi gambar-gambar di Instagram Dengan berpenampilan cantik dan kemas sebagai tidak menghormati tempo Eda Yusuf berkata Putri Sarah perlu bekerja dan mencari rezeki selepas bercerai Katanya bukan satu isu atau masalah apabila menantunya Itu tampil cantik dan bergaya selalu Harus paham Sarah bekerja untuk cari rezeki Apa masalahnya jika dia tampil kemas sebagai seorang wanita Tidak semestinya dalam Eda Dia perlu seleke Karena yang penting Sarah Masih mengenangkan pakaian yang sesuai dan kekal berhijab Katanya kepada harian metro Ditanya Kekerapan bertemu dua cucunya Saekul Islam 6 dan Sumaya 4 Pedermit Datu Grakas ini berkata Beliau dan istri Datin Fatima juga menghormati masa kerja Sarah Yang sibuk dengan jadwal penggambaran Sudah pastilah kami kena ikut ke lapangan masa Sarah Untuk bertemu dengan Saekul Islam dan Sumaya Paling tidakpun sebulan sekali Mereka akan datang ke rumah kami Apatah lagi Saekul dan Sumaya rapat dengan tiga cucu saya Selamat menikmati